Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita mulai persekutuan doa pada pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan, katakan bahwa Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita katakan Tuhan itu baik, kita memuji Tuhan dengan pujian Allah itu baik. Kasih setianya yang menyayakan yang diperlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Tuhan itu baik, kita memuji Tuhan itu baik, kita memuji Tuhan itu baik. Kasih setianya yang menyatakan, Tuhan itu baik, kita memuji Tuhan itu baik, kita memuji Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, kita memuji Tuhan itu baik, kita memuji Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, kita memuji Tuhan itu baik. Jangan dan pujianya yang menyatakan, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, jika sepanjang malam Engkau sudah melindungi kami, Engkau sudah menyertai kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh diberikan tubuh yang sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di dalam setiap hidup kita masing-masing. Jika pada pagi hari ini Tuhan kami bisa bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, itu semua oleh karena kasih serta anugerah Tuhan kepada kami semua. Sehingga kami Tuhan boleh dipertemukan dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih Tuhan kepada kami. Kebaikan-kebaikan Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, jika kami Tuhan nanti akan berdoa syafaat bersama-sama Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sendiri juga ya Tuhan yang boleh menjawab setiap doa-doa kami seturuh dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jika kami juga nanti akan mendengarkan sabdamu Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Nikolas. Tuhan Yesus kiranya Engkau akan urapi lidah bibirnya Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan pada pagi hari ini Tuhan, sungguh menjadi berkat buat kami. Menjadi kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Menjadi penghiburan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah melalui firmanmu Tuhan, kami boleh dibentuk Tuhan. Biarlah kami seperti bejana Tuhan yang boleh engkau bentuk seturuh dengan kehendakmu saja ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami Tuhan, boleh semakin hari Tuhan, boleh semakin memuliakan Tuhan. Berikan kepada kami ya Tuhan, kekuatan Tuhan untuk kami terus memperbaiki hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan persekutuan doa pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengah hingga akhirnya hanya di dalam satu nama. Yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan timan Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Nikolas. Kita memuji Tuhan, kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Tuhanku mau menyenangkan. Tuhanku mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhanku mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, bentuklah 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 hati Tuhan. Terima kasih. 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 Tuhan matinya segala kekasihnya artinya di mata Tuhan kematian anak-anaknya bukanlah hal yang mengerikan bukan hal yang menakutkan tetapi suatu hal yang sangat indah dalam terjemahan lama juga dikatakan bahwa orang percaya itu adalah kekasih Allah amat indahlah kepada pemandangan Tuhan matinya segala kekasihnya jadi orang percaya adalah orang yang sangat dikasih oleh Tuhan kemudian dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39 Rasul Paulus berkata demikian sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita baik maut maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah maut berbicara tentang kematian jadi Bapak-Ibisra kematian pun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah pertanyaannya kenapa kematian orang percaya atau kenapa kematian dari kekasih kekasih Allah ini dapat dikatakan berharga yang pertama adalah karena orang percaya karena anak-anak Tuhan tidak mati dengan sia-sia Bapak-Ibisra selama orang percaya hidup di dalam dunia ini mereka telah mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dan kepada sesamanya dan inilah hidup yang tidak sia-sia Paulus berkata karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan hidup anak-anak Tuhan dilukiskan sebagai sebuah batang lilin sebuah batang lilin menyala untuk memberi terang bagi lingkungan sekitarnya maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka akan tetapi untuk dapat menyala lilin itu harus berkorban Bapak-Ibu lilin itu harus merelakan tubuhnya semakin lama semakin pendek supaya ia dapat menyala lilin itu membiarkan sumbunya semakin berkurang supaya ia dapat menyala lilin itu merelakan dirinya semakin berkurang dan pada akhirnya akan habis supaya ia dapat menjadi terang bagi lingkungan di sekitarnya yang menjadi catatan bagi kita semua adalah lilin itu punya jangka waktu Bapak-Ibu Sarah setelah jangka waktu tertentu lilin itu menyala akhirnya sebuah lilin itu pun akan menjadi padang walaupun keberadaan lilin itu hanya singkat atau sementara saja namun keberadaannya menjadi sangat berarti bagi orang ataupun bagi lingkungan di sekitarnya keberadaan lilin itu menjadi terang bagi lingkungan sekitarnya karena tanpa lilin itu lingkungan di sekitarnya hanya akan menjadi gerap menjadi suram walaupun keberadaan lilin itu hanya sementara tetapi keberadaannya yang sementara itu menjadi suatu hal yang sangat berharga bagi orang-orang di sekitarnya oleh karena itulah alasan pertama kenapa kematian orang-orang percaya itu menjadi suatu hal yang sangat berharga di mata Tuhan adalah karena orang percaya tidak mati tidak meninggalkan dunia ini dengan sia-sia kemudian alasan yang kedua adalah karena orang percaya telah berjuang begitu luar biasa di dalam pertandingan imannya di dunia ini Bapak Ibserah mirip seorang atlet lari maraton beberapa waktu ini kita sedang menyaksikan kita sedang berada dalam suatu momen yang luar biasa yaitu Olimpik 2020 gelanggang Olimpiade 2020 dan salah satu cabang olahraga yang ada dalam Olimpiade ini adalah lari maraton Bapak Ibu nah Bapak Ibserah kita melihat bahwa seorang atlet lari maraton ketika dia berhasil mencapai garis finish maka dia mendapatkan sebuah penghargaan berupa tepuk tangan bahkan juga bisa mendapatkan piala penghargaan dan lain sebagainya meskipun seorang atlet lari tidak mendapatkan medali tidak naik dalam podium satu, dua, ataupun tiga tapi kita melihat bahwa penonton yang ada di sana saat ini mungkin kita menonton dari rumah ya Bapak Ibu kita melihat bahwa penonton yang melihat akan mengapresiasi perjuangan yang telah dilakukan dari atlet lari tersebut Bapak Ibu dan seperti atlet lari maraton tadi Tuhan juga menghargai perjuangan iman yang telah dilakukan oleh anak-anaknya Tuhan menghargai perjuangan iman atau pertandingan iman yang dilakukan oleh orang yang dikasihinya sampai akhir hidupnya Wahyu 14 ayat 13 berkata demikian dan aku mendengar suara dari sorga berkata tuliskanlah berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini sungguh kata roh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka Bapak Ibu kita mungkin bertanya-tanya bagaimana cara Tuhan menghargai orang-orang yang dikasihinya ini dalam 1 Thessalonica pasal 4 ayat 13 sampai 14 firman Tuhan melalui Rasul Paulus berkata demikian selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia Tuhan menghargai orang-orang yang dikasihinya dengan cara Tuhan mengkaruniakan tubuh yang baru bagi mereka Tuhan mengkaruniakan kebangkitan bagi mereka yang mati di dalam Tuhan dan pada akhirnya Tuhan akan memberikan mereka hidup yang kekal ketika mereka mati ketika mereka meninggal sebagai anak-anak Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus Bapak Ibu setelah ketika kita mendengar kabar duka tentang kematian orang-orang yang kita kasihi tentang kematian tentang meninggalnya anak-anak Tuhan seharusnya kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu karena Tuhan sudah memberikan janji-janji yang begitu banyak dan begitu luar biasa kepada anak-anaknya yang akan kembali kepadanya seharusnya kita tidak perlu khawatir ketika kita mendengar ada orang-orang yang kita kasihi ada orang-orang yang kita kenal dan mereka harus dipanggil Tuhan dalam keadaan mereka sudah percaya kepada Tuhan karena ketika mereka kembali lagi kepada Tuhan mereka akan merasakan satu sukacita yang luar biasa malekat yang ada di surga akan bersorak-sorai akan kembalinya salah satu anak-anak Tuhan ini melainkan yang harus kita pikirkan adalah kita yang masih ada di dunia ini saat ini tidak seperti mereka yang sudah Tuhan panggil untuk kembali ke surga kita yang masih ada di dunia saat ini masih harus menjalani perjuangan masih harus menjalani pertandingan kita sampai nantinya Tuhan akan memanggil kita kembali ke surga oleh karena itu Bapak Ibu ketika kita mendengar kabar duka ketika kita mendengar kabar tentang kematian tentang meninggalnya salah satu orang yang kita kenal atau salah satu orang yang kita kasihi seharusnya kabar ini menjadi sebuah motivasi bagi kita menjadi sesuatu kekuatan menjadi sebuah penghiburan bagi kita bahwa mereka yang sudah Tuhan panggil sudah bahagia sudah suka cita bersama Tuhan di surga mainkan kita yang masih ada di dunia saat ini kita masih harus melanjutkan pertandingan kita kita masih harus melanjutkan perjuangan kita seperti firman Tuhan tadi kita masih harus menjadi lilin yang menyala kita masih harus menjadi terang bagi sekitar kita kita masih harus menjadi garam di tengah-tengah dunia kita karena masih banyak orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan masih banyak orang di luar sana yang belum pernah merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa oleh karena itu Bapak Ibu Serang marilah firman Tuhan hari ini kiranya menjadi kekuatan bagi kita bahwa kita semua masih punya tugas kita anak-anak Tuhan kita orang-orang percaya yang masih hidup di dunia ini masih punya tanggung jawab masih punya tugas untuk menjadi garam dan terang dunia khususnya bagi orang-orang yang belum pernah mendengar injil Tuhan bagi orang-orang yang belum pernah merasakan kasih setia Tuhan di dalam hidup mereka dan kiranya melalui kehidupan kita kita juga boleh menjadi berkat bagi mereka sehingga melalui setiap kita mereka juga boleh merasakan mereka boleh mencicipi apa itu rasanya kasih setia Tuhan lalui apa yang kita lakukan melalui teladan hidup kita kiranya hidup kita dari anak-anak Tuhan khususnya dari jemaat BKMI pengharapan yang mengikuti ibadah doa pagi pada pagi hari ini boleh menjadi terang boleh menjadi garam bagi orang-orang di sekitar kita sehingga pada akhirnya ketika orang-orang yang belum mengenal itu boleh mengenal Tuhan mereka juga boleh berkumpul nantinya bersama-sama dengan kita di surga dan bersekutu bersama-sama dengan Tuhan kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita bahwa kematian orang-orang percaya kematian anak-anak Tuhan itu berharga di mata Tuhan dan setiap kita yang saat ini masih Tuhan berikan kesempatan untuk hidup untuk menjalankan kehidupan kita kiranya kita juga boleh punya semangat boleh punya motivasi untuk terus menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita amin mari kita berdoa Bapak kami yang di surga kami bersyukur bahwa pagi hari ini melalui firman Tuhan kami boleh kembali diingatkan bahwa meskipun hari lepas hari kami terus mendengarkan kabar duka hari lepas hari kami terus mendengarkan berita tentang kematian dari orang-orang yang kami kenal orang-orang yang kami kasih melalui firman Tuhan hari ini kami boleh kembali diingatkan bahwa kami tidak perlu khawatir Tuhan bahwa sesungguhnya di mata Tuhan kematian orang-orang percaya kematian dari kekasih-kekasih Tuhan itu adalah suatu hal yang berharga di mata Tuhan karena mereka telah kembali ke dalam dekapan kasih Tuhan kembali bersama engkau di surga dan Bapak malah seharusnya kami yang masih hidup di dunia ini yang masih harus terus berjuang dan menjalankan pertandingan kami karena kami masih punya pertandingan yang belum selesai kami masih harus menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan selebih masih banyak orang-orang di luar sana yang belum mengenal engkau Tuhan masih banyak orang-orang di luar sana yang belum merasakan kasih setia Tuhan di dalam hidupnya dan karena itu Tuhan kami rindu agar engkau juga boleh memakai kami melalui hidup kami pakailah kami agar kami boleh menjadi garam menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kami agar bukan hanya kami saja yang boleh merasakan kasih setia Tuhan tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kami boleh merasakan kasih setia-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami terima kasih Tuhan Yesus terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin saya serahkan kembali kepada Ibu Ati terima kasih terima kasih Pak Niko untuk firman Tuhan yang disampaikan hari ini yang membuat kita tidak khawatir bahwa kematian itu adalah sesuatu berkat yang dari Tuhan karena kita anak-anak Tuhan kita sudah pasti diselamatkan tapi siapa yang tidak takut dengan kematian kemungkinan saya sendiri takut kalau tahu-tahu meninggal karena kalau saya berpikir bukan diri saya sendiri kalau saya sudah selamatkan Tuhan tapi orang-orang di sekitar saya saudara saya nanti bagaimana anak saya nanti bagaimana suami saya nanti bagaimana kalau yang saya pikirkan jendiru seperti itu maka dari itu selagi kita masih ada selagi kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk kita menikmati hidup itu adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan maka dari itu kita harus manfaatkan dengan baik apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita waktu kita biarlah untuk menjadi kemuliaan Tuhan saja terima kasih Pak Niko untuk firman Tuhannya kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat doa syafaat sudah saya bagikan kemarin bisa lihat di layar terima kasih Jika ada yang mungkin belum mendapatkan pokok doa, nanti bisa ambil bagian yang tadi ya. Sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat, kita akan memuji Tuhan kembali. Kurasakan kasihmu Tuhan. Terima kasih. 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 Terima kasih.